Di dunia ini terdapat banyak sekali negara Ada negara yang begitu dikenal, ada juga negara yang asing namanya Negara-negara di dunia ini memiliki letak geografis yang berbeda-beda Ada yang memiliki letak geografis yang menguntungkan, ada juga yang tidak Contohnya negara-negara yang akan kita bahas kali ini Negara-negara berikut adalah negara-negara yang letaknya sangat jauh dari keramaian Dan jauh dari negara manapun Negara mana saja kah itu, berikut ini adalah negara-negara paling terpencil di dunia Negara Nauru Nauru adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Pasifik atau Oceania Negara terdekat dari negara ini diantaranya Federasi Mikronesia, Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall Itu pun berjarak beribu-ribu km Negara ini hanya terdiri dari satu pulau kecil yang berukuran hanya sekitar 20,98 km persegi Namun jumlah penduduk negara ini cukup banyak, yaitu sekitar 12.500 orang yang tinggal dan menetap di negara Nauru Namun akses terhadap dunia luar memang sulit untuk negara sekecil itu Visatawan yang datang ke negara ini juga sangat sedikit Sekitar seribu orang saja yang datang pertahunnya mengunjungi negara Nauru Negara Nauru memang miskin Perekonomian di negara ini bergantung pada hutang luar negeri dan sektor pertanian Hutang luar negeri dibangun untuk memfasilitasi parwisata yang ada di negara Nauru Juga membangun fasilitas lain seperti sekolah, rumah sakit, dan lain-lain Negara Tufalu Sama halnya dengan negara Nauru Tufalu juga memiliki luas wilayah yang sangat kecil, yaitu hanya sekitar 21 km Berbeda dengan Nauru yang hanya memiliki satu pulau Tufalu terdiri dari berbagai pulau, ada sekitar 100 pulau dan atol di negara Tufalu Memiliki jumlah penduduk sekitar 11.000 orang, Tufalu adalah salah satu negara yang paling jarang Dikunjungi dan diketahui di dunia, karena letaknya yang sangat terpuncil Negara Kiribati Kiribati adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Oceania Negara ini memiliki ukuran sekitar 811 km persegi Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu sekitar 130.000 jiwa Kiribati terdiri dari pulau-pulau yang sangat kecil, yang terpisah jarak yang cukup jauh dari satu pulau ke pulau lainnya Membuat Kiribati sangat terisolasi dari dunia luar Tercatat hingga tahun 2022, hanya ada 3.000 orang saja yang mengunjungi Kiribati untuk berwisata Membuat Kiribati menjadi salah satu negara paling jarang dikunjungi di dunia Negara-negara yang dekat dengan Kiribati di antaranya Tuvalu, Samoa, Kepulauan Marshall, dan Fiji Montserrat Montserrat adalah sebuah negara kecil di Karibia Negara ini adalah salah satu negara konstituen Inggris yang memiliki luas sekitar 102 km persegi Dengan jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa Negara-negara terdekat dengan Montserrat di antaranya Antigua Anderbuda, Martinique, serta negara Dominica Sin Heino adalah sebuah negara kecil yang ada di lepas pantai Afrika Dan merupakan negara seberang laut Britania Luas total negara ini sekitar 121 km persegi Dengan jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa Negara ini berjarak 2.500 km dari lepas pantai Afrika Dan 4.000 km dari lepas pantai Amerika Selatan Untuk melakukan perjalanan dari Afrika ke St. Helena menggunakan kapal Membutuhkan waktu hingga 2 minggu agar sampai ke St. Helena Sebenarnya ada satu bandara di St. Helena Namun hanya beroperasi 1 kali seminggu Itupun jika cuaca bersahabat Tristan Dacunha Ya, kamu tidak salah dengar Negara ini bernama Tristan Dacunha Adalah sekelompok kepulauan gunung berapi terpencil di sebelah selatan Samudera Atlantik Kepulauan ini juga merupakan kepulauan berpenghuni paling terpencil di dunia Dikarenakan wilayah berpenghuni terdekat lainnya Terletak sejauh 2.187 km dari lepas pantai Cape Town di Afrika Selatan 2.437 km dari St. Helena Dan 4.002 km dari kepulauan Falkland Kepulauan ini secara administratif merupakan bagian dari St. Helena Hesensien dan Tristan Dacunha Yang merupakan salah satu wilayah seberang laut Britania Raya Dua total Tristan Dacunha yaitu sekitar 207 km persegi Dan dihuni hanya sekitar 300 orang saja Kepulauan Pitcairn Kepulauan Pitcairn adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 4 pulau vulkanis di Samudera Pasifik Dan letaknya sangat terpencil dari dunia luar Luas total Kepulauan Pitcairn yaitu hanya sekitar 67 km persegi Dan hanya dihuni oleh 60 orang saja Walaupun hanya dihuni oleh 60 orang saja Kepulauan vulkanis ini ternyata memiliki sistem pemerintahan sendiri Walaupun sistem pemerintahan utamanya berasal dari Britania Raya Negara ini memiliki sistem pemerintahan Republik Parlamenter Dan memiliki seorang presiden Nah itulah negara-negara paling terpencil di dunia Bagaimana menurutmu video kali ini? Semoga bermanfaat ya Dan sebelum mengakhiri video ini Saya meminta sekali lagi agar Anda mengklik tombol subscribe sekarang Agar tidak ketinggalan info unik lainnya dari negara populer Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!